Intro Halo bro, selamat datang kembali di channel Horologi Story. Seperti biasa bareng sama gue Adrian, gue yakin video kali ini adalah happy moment buat kalian yang udah berkali-kali request ke gue untuk ngebahas soal jam tangan legendaris dari Rusia bermerek Vostok atau dalam tulisan dan bahasa Rusianya adalah Boktok. Gue sengaja beli 3 jam tangan Vostok langsung dari Rusia tapi sedikit ada kendala pengiriman jadi yang nyampe baru satu yaitu yang model Amphibia. Dan sekarang jam tangannya udah ada di depan gue yaitu model Amphibia. Ada banyak banget model Amphibia ini dan yang gue beli ini adalah model 420270 dengan movement in-house Vostok kaliber 2416B. Sebelum gue mulai, risk check dulu gue pakai jam tangan yang bakal gue review hari ini jadi kalian bisa langsung ngeliat gimana penampakannya kalau dipakai di tangan gue yang ukurannya cuma 17 cm. Oke, sebelum gue lihat lebih detail gimana kualitas jam tangan ini gue mau coba cerita sedikit sejarah dari merek Vostok ini. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1942 di sebuah kota di Rusia yaitu Kristopol setelah dievakuasi yang sebelumnya ada di Moskow. Perusahaan ini pada awalnya membuat perlengkapan pertahanan perang di era perang dunia kedua dan pada saat itu belum menggunakan nama Vostok melainkan Boktok, bahasa Rusia yang artinya East sampai dengan tahun 1960-an. Lalu diperkirakan setelah Vostok Space Program yang dibuat oleh Rusia nama Vostok ini mulai digunakan sebagai merek jam tangan ini. Pada tahun 1965, Vostok ditunjuk oleh pemerintahan Rusia untuk mensuplai jam tangan untuk para tentaranya sehingga muncullah satu model yang sangat terkenal dan legendaris yaitu model Commander Ski atau Commander sayangnya jam tangannya belum nyampe jadi gue gak bisa tunjukin reelnya dan jam tangan yang disuplai ke tentara Rusia biasanya dikasih label tulisan ini yang artinya adalah Kemudian pada tahun 1967 Vostok mendevelop jam tangan untuk Angkatan Laut Rusia dengan syarat bisa bertahan dalam air atau memiliki water system hingga 200 meter maka dibuatlah model Amphibia yang salah satunya ada di tangan gue tapi gak semudah itu buat Vostok dalam mendevelop jam tangan diver ini karena Rusia waktu itu gak boleh membeli lisensi dive watch dari negara lain, terutama di Swiss jadi desainnya gak boleh sama kayak Rolex Submariner atau Omega Seamaster atau Blankpung V50 Vatums dan lain-lain makanya mereka kerja keras berpikir gimana caranya membuat jam tangan diver yang beda dari jam tangan diver yang sudah ada gak cuma desainnya, teknologinya pun tidak bisa dicontek atau gak bisa dipakai makanya mereka harus berpikir sangat keras sampai akhirnya ditunjuklah dua desainer bernama Mikhail Novikov dan Vera Bulova mereka berdua bertugas untuk melakukan penelitian terhadap jam tangan diver yang sudah eksis pada waktu itu setelah mereka melakukan penelitian akhirnya mereka menemukan beberapa fundamental flows dari jam tangan diver yang sudah beredar yaitu pada bagian kristal, case back, dan crown yang seharusnya bisa membuat semakin tinggi tekanan air maka semakin naik juga water resistant dari jam tangan tersebut gak seperti jam tangan diver buatan Swiss oke gua bahas satu-satu yang pertama adalah bagian kristal rata-rata jam tangan diver memiliki kristal ring dan extra seal untuk menguatkan kristalnya pada saat ditempel ke case dan kalau dibuat sama seperti ini maka akan dibutuhkan biaya lagi buat fast stock kalau untuk mendevelop karena harus membuat kristal ring dan extra seal maka muncullah ide untuk membuat kristalnya berbahan lucide yang bahannya adalah akrilik juga lalu lucide tersebut dibentuk sedemikian rupa dan ditempelkan di dalam case-nya bukan di permukaan case-nya seperti jam tangan diver pada umumnya sehingga gak diperlukan lagi kristal ring dan gak perlu lagi seal karena dengan bahan lucide ini semakin tinggi tekanan air dia akan ketekan semakin datar dan akan membuat seal dengan sendirinya atau self-sealing lalu yang kedua adalah bagian case-back kalau biasanya jam tangan diver umumnya single case-back dengan screw-down lalu dikasih seal di pinggirannya kalau menurut kedua desainer fast stock tersebut teknik ini masih ada flows karena karetnya bisa kelipat saat buka dan tutup makanya yang fast stock lakukan adalah melapisi sekeliling case-nya dengan seal yang rata dengan case-back lalu case-back-nya nempel di bagian atasnya tanpa drat dan ditutup dengan case-back ring yang dikuatkan dengan drat atau screw-down sehingga ketika ringnya mengunci si case-back ini akan ketekan ke bawah dan akan rapat sekali bersentuhan dengan seal yang tadi dan dengan teknik seperti ini dinilai water resistance-nya akan jauh lebih sempurna dibandingkan dengan jam tangan diver lainnya lalu yang ketiga adalah crown pada jam tangan diver biasa stem atau tiang crown biasanya nempel ketat di movement dan crown dan hal ini menurut kedua desainer fast stock tersebut merupakan sebuah flows karena kalau kena benturan atau tekanan yang keras maka stemnya akan mudah patah nah makanya yang fast stock lakukan adalah stem tersebut gak langsung nempel ke movement maupun ke crown tapi dikasih pelindung atau clutch yang fleksibel yang paling jelas kelihatan adalah pada crownnya setelah di unscrew kalian akan selalu berhadapan dengan wobbling crown atau crownnya goyang kayak gini dan buat kalian yang gak mengenal fast stock dengan baik pasti bakal mikir ini adalah sebuah flows atau gagal produksi atau bahkan sebuah hal yang negatif tapi sebenarnya ini adalah dibuat dengan sengaja kemudian kalau pada jam tangan diver biasa kalian mungkin akan menemukan 2 atau 3 posisi untuk crown setting nah sementara di fast stock ini cuma ada 1 dan terasa gak presisi kayak kurang ngikat gitu kadang-kadang lepas dan kalian harus tarik lagi untuk setting lagi nah ini terjadi karena stem yang nempel ke movementnya itu juga dilindungi oleh clutch yang wobbling atau goyang kayak crown tadi nah dengan teknologi ini mereka percaya ini akan membuat stem tidak mudah patah karena goncangan atau tekanan air oke setelah gue ngebahas gimana hebatnya fast stock ini dalam membuat inovasi jam tangan diver dalam semua keterbatasan ekonomi di era itu mereka akhirnya mampu menciptakan sebuah jam tangan diver yang handal di segala medan baik darat maupun laut harusnya ini jam tangan harganya lumayan mahal tapi ternyata gak mahal di marketplace Indonesia aja dijual 1,7 sampai dengan 2,5 jutaan walaupun kalau menurut gue sih masih kemahalan karena harga di Rusia itu cuma sekitar 69 euro dengan harga segitu kalian sudah bisa mendapatkan jam tangan berbahan stainless steel in-house movement automatic spec diving yang handal dan braceletnya berbahan stainless steel terus kenapa kok bisa murah banget? nah nanti gue bahas sekarang gue coba lihat dulu jam tangan ini lebih deket lagi oke gue mulai dari bagian dialnya dialnya matte black dan sedikit bertekstur jadi gak plain dan ada pattern garis di bagian dial bawah garisnya nyambung dari ujung dial ke ujung satunya dan di bagian tengahnya membesar dan menggerucut ke atas kalau gue lihat sih garisnya ada 4 nah gue gak tau ini maksudnya apa yang pasti kalau dilihat dari depan gak terlalu kelihatan tapi kalau dilihat dari angle tertentu baru kelihatan karena memang teksturnya beda lalu di bagian atasnya ada logo boktok dan tulisan amphibia dalam bahasa Rusia printingnya cukup rapi tapi ini gak terlalu timbul malah kalau menurut gue sih ini agak tipis printingnya begitu pun detail bagian bawahnya tulisannya automatic water resistant 200 meter 31 jewels dalam bahasa dan tulisan Rusia kualitas printingnya bukan yang terbaik cuman ya lumayan rapi kemudian bagian marker atau indexnya juga printing bukan applied berbentuk kotak dengan dibubuhi luminous berbentuk bulat kemudian ada angka 1 sampai dengan 12 yang ditaruh di bagian dalam dari marker-marker tadi di print dengan cukup rapi warnanya agak hijau kualitas printingnya kalau menurut gue sama kayak logo dan detail lainnya bukan detail yang terbaik tapi gue masih nilai ini cukup oke lalu handsnya atau jarumnya itu straight atau lurus dengan ujung jarum jam berbentuk segitiga khasnya Vostok dan jarum detiknya dikasih warna merah bergaya lollipop selain itu juga ada fitur tanggal sebagai pengganti marker angka anak tanpa frame dan dead phone-nya juga agak kecil di bagian dial paling luar itu ada garis-garis menu tracker dan di bagian bawahnya tertulis made in Rusia dalam bahasa dan tulisan Rusia kalau menurut penilaian gue ini bukan dial yang extraordinary bagus tapi lumayan rapi dan presisi kemudian kristalnya dome atau cembung berbahan lucide atau akrilik dan kelihatan lumayan tebel jadi kalau kalian lihat dari samping dialnya kelihatan terdistorsi karena cembungnya kristal ini bezelnya bergaya coinage dengan gergi yang tipis-tipis dan finishingnya halus gak kerasa ada bagian yang tajam kalau menurut gue lalu bagian bezel atasnya juga desainnya sangat unik dan khas jam tangan Vostok finishingnya polish dengan marker-marker yang diingref dengan cukup rapi berbentuk dot dengan garis diantara dotnya selain itu bezel markernya juga dikasih warna merah dan warna hitam khas banget desainnya jam tangan Vostok masa lalu yang sangat legendaris desainnya beda banget dari jam tangan lain karena memang waktu itu Rusia harus membuat jam tangan yang totally berbeda dari desain dive watch buatan Swiss case-nya berbahan standar steel dengan finishing polish gue yakin ini bukan 316L standar steel lumayan solid tapi bukan kualitas standar steel yang terbaik bagian looknya kecil dan pendek menekuk langsung ke bawah dan di bagian satunya ada crown yang ukurannya lumayan gede gerginya masih terasa kasar kalau menurut gue tanpa logo di permukaan crown bagian casebacknya solid atau tertutup dan lumayan tebel dengan engraving logo amphibia di bagian tengah dan detail lain di sekelilingnya kalau menurut penilaian gue finishingnya agak sedikit kasar lalu braceletnya bergaya engineer dengan hollow end link belum solid kualitas braceletnya kalau menurut penilaian gue sih sangat standar gak solid bahkan kalau menurut gue terkesan murahan agak kaku dan bunyi kerincing-kerincing begitu pun bagian claspnya bukan clasp yang terbaik makanya gue ganti pake nato strap biar lebih cool diameter real jam tangan ini adalah 40mm dengan ketebalan 15mm lug tip-lug tipnya adalah 45mm dimensinya sangat pas buat tangan kecil kayak gue tapi buat yang pergelangan tangannya gede jam tangan ini lumayan kekecilan bobot total jam tangan ini adalah kurang lebih 110g fitur bezelnya bisa diputar dua arah tanpa klik khasnya diver jaman dulu lalu movement yang digunakan adalah movement in-house-nya Vostok dan yang dipake di model Amphibia ini adalah kaliber 24-16B automatic movement 31 jewels running dengan 9800 vibration per hour low beat dan setelah gue tes akurasinya kecepatan 10-15 detik setiap harinya kualitas movement Vostok ini memang dari dulu gak diragukan lagi dan menurut teknisi gue Pak Pri movement Vostok ini adalah salah satu movement yang sangat bandel walaupun gak semua teknisi bisa repair mesin Vostok ini kalau dilihat dari kualitas finishing movementnya sih biasa malah terlihat kasar kalau menurut gue oke kemudian crownnya terkunci atau screw down crown dan pas kalian puter di posisi loose kalian bakal nemuin crown yang goyang atau wobbling kalian gak usah kaget karena ini emang sengaja bukan defect seperti yang tadi gue udah jelasin di depan cuma punya satu posisi engage yaitu paling ujung untuk setting jump posisi settingnya itu gak presisi jadi kadang nyangkut kadang enggak karena memang ujung stem di bagian movementnya gak nempel ke movement langsung tapi dilindungi oleh clutch biar tahan banting seperti yang gue udah jelasin tadi di depan nah ini kan ada fitur tanggalnya cara gantinya gimana? inilah salah satu yang unik dari movement Vostok ini cara setting tanggal di movement Vostok ini beda dari jam tangan lainnya sebenernya gak cuma Vostok movementnya jam tangan titus jaman dulu pun sama cara settingnya pertama yang harus kalian lakukan adalah puter jarumnya sampai tanggalnya berubah lalu berikutnya kalian puter balik jarumnya sampai lewat angka di bawah angka 9 lalu puter lagi ke atas sampai lewat jam 12 maka tanggalnya bergeser lakukan hal yang sama sampai tanggalnya sesuai dengan yang kalian pengen cara setting tanggal seperti ini ini khasnya movement jaman dulu gak ada fitur quick dead setting jam tangan amphibia ini adalah jam tangan diver udah pasti luminousnya ada gak disebutin apa material luminousnya yang pasti sangat responsif terhadap cahaya gue coba kasih ultralight sebentar dan hasilnya terang banget di awal tapi cepet pudar oke bro gue rasa itu aja dari gue gue udah kupas dari mulai sejarah kehebatan dan review jam tangan amphibia ini semoga video gue ini bermanfaat buat kalian kesimpulan dari gue jam tangan fast talk ini punya nilai sejarah yang panjang dan sangat menarik sangat kental dengan sejarahnya rusia pada era pasca perang dunia kedua selain itu proses developmentnya juga sangat menarik penuh dengan keterbatasan sehingga membuat jam tangan ini menjadi sebuah ikon legendaris untuk bangsa rusia sampai dengan sekarang secara kualitas memang bukan yang terbaik tapi kembali lagi harganya pun tidak mahal untuk sebuah jam tangan diver otomatik yang sangat handal nah balik ke pertanyaan sebelumnya kenapa kok bisa murah gue sendiri coba menganalisa kenapa jam tangan ini bisa dijual dengan murah pertama adalah material yang digunakan bukan material yang premium bahkan mungkin bisa gue bilang low grade kemudian yang kedua adalah merek ini gak ngeluarin biaya research and development dari dulu sampai sekarang bentuk dan modelnya gitu-gitu aja selain itu kualitasnya juga gitu-gitu aja gak ada perubahan yang signifikan dari merek fast talk ini dari era 60-an sampai dengan sekarang lalu yang ketiga adalah mereka gak ngeluarin biaya untuk marketing makanya kalian jarang sekali mendengar merek ini digaung-gaungkan di dunia internasional gak sepopuler jam tangan merek Swiss yang selalu menyisihkan biaya marketing yang sangat mahal dan terakhir yang keempat mereka gak ngeluarin biaya untuk proper quality control jadi kalian bakal sering nemuin finishing yang berbeda-beda dari setiap pisis jam tangan merek fast talk ini begitu pun di bagian movementnya finishingnya banyak yang masih kasar makanya bandrol jam tangan ini gak mahal tapi di luar itu semua jam tangan fast talk ini masih eksis sampai dengan sekarang dengan segudang sejarah yang sangat menarik lalu apa bedanya dengan fast talk europe atau VA nah ini juga yang sering salah fast talk europe atau VA itu totally berbeda dengan fast talk watch incorporation jadi ceritanya dulu si fast talk ini bukan mensuplai jam tangan tapi mensuplai peralatan perang dan elektronik nah salah satu perusahaan di lituania adalah salah satu pelanggannya kemudian ketika rusia ini hancur secara ekonomi si fast talk ini gak bisa memenuhi kewajibannya untuk memproduksi dan mengirimkan pesanannya ke perusahaan di lituania tersebut dan akhirnya fast talk memilih untuk membayar utangnya dengan mengirimkan ratusan jam tangan ke perusahaan tersebut akhirnya perusahaan di lituania itu gak punya pilihan lagi untuk menjual jam tangannya biar jadi duit dan ternyata mendapatkan respon yang sangat baik bahkan dalam dua hari udah habis makanya perusahaan tersebut pada akhirnya melanjutkan bisnis jam tangannya dengan mendapatkan supply movement dari fast talk dan membuat namanya menjadi fast talk europe sekarang ini fast talk europe bahkan gak menggunakan movement fast talk lagi banyak diantaranya yang udah menggunakan movement terbaru seperti seiko nh35 dan lain-lain jadi keduanya adalah perusahaan yang totally berbeda oke gua akhiri video kali ini jangan lupa subscribe buat yang belum dan gua pastiin kalian bakal terus dapat konten horologi terbaik dari channel gua gua Adrian sampai ketemu lagi di video gua berikutnya bye bye selamat menikmati 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 Terima kasih.